Virgaun disebut pernah ngamuk ke ibunya Gegara Inara Rusli Eva Manurung mengaku pernah dimarahi Virgaun Gegara Inara Rusli Ia mengtakan sang anak sampai mendorong meja hingga mengusirnya saat malam hari Eva pun sempat terkejut dan heran kenapa Virgaun tega melakukan itu kepadanya Diceritakan Eva, saat itu Virgaun emosi sampai memukul meja hingga membuatnya angkat kaki dari rumah tersebut Ia curiga kalau Inara Rusli berbicara yang tidak-tidak hingga membuat anaknya mengamuk Ia mengaku selama ini sudah banyak bersabar dan mengalah dengan Inara Hingga setelah dua hari pergi dari rumah, Virgaun pun menelponnya Melalui sambungan telepon, Virgaun meminta maaf dan meminta sang ibu pulang ke rumahnya Eva pun mencoba mengerti keadaan Inara yang sedang hamil anak ketiga Terlebih Virgaun juga sudah meminta maaf kepadanya karena berbuat kasar Eva pun juga mengatakan kalau Inara Rusli sering berbohong Ia meminta Inara Rusli untuk berbicara jujur dan tidak lagi menggoreng opini yang dapat menekan keluarga mereka Eva Manurung juga menegaskan bahwa banyak anggota keluarganya yang merasa terluka akibat tindakan Inara Rusli Ia mengungkapkan kekecewaannya dan mengatakan bahwa banyak anggota keluarganya yang tersakiti oleh tindakan Inara Rusli Namun, meskipun mengungkapkan semua itu Eva Manurung sebagai seorang ibu tidak ingin melihat perceraian terjadi antara Inara Rusli dan Virgaun Ia berharap baik Inara Rusli maupun Virgaun dapat berubah dan menyelamatkan rumah tangga mereka